Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa kembali bersama saya Bapak Rusyadi Guru M Guru Mata Pelajaran IPS Kelas 7 Teriring salam dan doa Mudah-mudahan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa kembali bersama saya Bapak Rusyadi Guru Mata Pelajaran IPS Kelas 7 Teriring salam dan doa Mudah-mudahan kalian semua Dalam keadaan sehat Dan selalu dalam Dinun Allah SWT Disertai dengan nikmat ikman Nikmat islam Dan nikmat sehat Anak-anak sekalian Sebelum kita mulai belajar Marilah kita awali Dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak sekalian Dalam materi pembahasan Pelajaran kali ini Kita akan membahas Dengan pokok materi Yaitu Dinamika Penduduk Indonesia Sebelum kita Panjang lebar Membahas tentang Dinamika Penduduk Indonesia Kita awali dulu Pengertian daripada Dinamika Penduduk Kalian bisa perhatikan Dalam tayangan berikut ini Dinamika Penduduk Adalah Perubahan Komposisi Penduduk Yang diakibatkan Oleh beberapa faktor Yaitu faktor alami Yakni kematian Yang disebut mortalitas Dan kelahiran Yang disebut Natalitas Dan faktor non-alami Yaitu Migrasi Atau migrasi Nah itu Pengertian daripada Dinamika Penduduk Anak-anak sekalian Kalau kita Mempelajarinya Tentang Dinamika Penduduk Posisi Indonesia Pada tahun 2015 Memiliki Jumlah penduduk Yang sangat besar Sekali Berdasarkan data Kependudukan Dunia Pada tahun 2015 Jumlah Penduduk Indonesia Menempati Urutan keempat Di dunia Nah anak-anak sekalian Kalian Dapat Melihat Dari tayangan Dalam Powerpoint ini Yang pertama adalah Cina Dengan jumlah penduduk 1372 Juta Kemudian Peringkat 2 India 1314 Juta 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 Yang ketiga Adalah Amerika 321 Juta 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 Dan keempat Indonesia 256 Juta 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 Nah itulah Urutan Negara Terbesar Penduduknya Kalau kita Lihat Cina India Amerika Dua negara Ini adalah Negara Maju Dan India Sekarang Sudah Dikategorikan Mendekati Kepada Negara Maju Bagaimana Dengan Indonesia Dengan Urutan Keempat Jelas Dari Kemajuan Negaranya Jauh Tertinggal Dengan Cina Dan Amerika Cina Dan Amerika Adalah Merupakan Negara Yang Paling Maju Dibandingan Dengan Indonesia Dua Negara Besar Ini Adalah Negara Yang Penduduknya Terbesar Negara Ini Mampu Menghadapi Masalah Masalah Kependudukan Bila Mana Ada Bencana Ada Masalah Masalah Lain Yang berkaitan Dengan Kependudukan Negara Besar Ini Dapat Dengan Dapat Mengatasi Dengan Waktu Yang Singkat Tapi Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pendudukan Banyak Mengenapi Kendala Nah Itulah Anak-anak Urutan Negara Besar Yang Memiliki Penduduk Yang Paling Banyak Di Dunia Bagaimana Menurut Kalian Apakah Indonesia Yang Menurutkan Negara Terbesar Keempat Di Dunia Ini Apakah Kalian Bangga Nah Itu Yang Kalian Pikirkan Jumlah Penduduk Yang Besar Di Indonesia Ini Ibarat Pisau Bermata Dua Di Satu Sisi Bisa Menjadi Keuntungan Bagi Indonesia Dengan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Berlimpah Namun Di Sisi Lain Bisa Menjadi Kerugian Bila Jumlah Penduduk Yang Besar Itu Memiliki Kualitas Yang Rendah Dilihat Dari Pendidikan Kesehatan Dan Kesejahteraan Nah Itulah Keuntungan Dan Kerugian Dari Jumlah Penduduk Yang Sangat Besar Yang Dimaksud Bisa Menjadi Keuntungan Bagi Bangsa Indonesia Dengan Jumlah Penduduk Yang Usia Produktif Nah Kita Apa sih Yang Dimaksud Dengan Usia Produktif Itu Kalian Harus Mengetahui Terlebih Dahulu Pengertian Dari Usia Produktif Usia Produktif Adalah Penduduk Yang Masuk Dalam Rentang Usia 15 Sampai 64 Tahun Penduduk Usia Itu Dianggap Sudah Mampu Menghasilkan Barang Maupun Jasa Dalam Proses Produksi Nah Itulah Yang Dimaksud Dalam Usia Produktif Bila Mana Jumlah Penduduk Yang Padat Kemudian Penduduknya Tidak Produktif Ini Menjadi Beban Negara Jadi Beban Negara Jadi Dikeharapkan Kalian Dihadapkan Atau Ditentang Kondisi Jumlah Penduduk Yang Padat Ini Dituntut Kalian Belajar Belajar Dan Belajar Harus Melakukan Karya Inovatif Untuk Menghasilkan Suatu Penduduk Yang Produktif Atau Yang Berkualitas Sehingga Dengan Belajar Dari Tingkat TK SD SMP SMA Dan Perguruan Tinggi Dari S1 S2 Dan S3 Sehingga Menciptakan Kualitas manusia Yang memiliki Kemampuan Intelektual Kemampuan Profesional Dan Sebagai Ilmuwan Nah Itulah Yang Merupakan Keuntungan Bagi Bangsa Indonesia Apabila Memiliki Penduduk Yang Berkualitas Tetapi Sebaliknya Apabila Jumlah Penduduk Yang Besar Tidak Memiliki Kualitas Atau Pulang Bermutu Maka Itu Akan Menjadikan Beban Negara Mengapa Menjadi Beban Negara Karena Dengan Jumlah Penduduk Yang Tidak Memiliki Sumber Daya Yang Berkualitas Banyak Dana Negara Yang Dikeluarkan Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Contohnya Di bidang Pendidikan Di bidang Pendidikan Warga Negara Indonesia Apabila Tidak Memiliki Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Maka Wajiban Pemerintah Mengadakan Pelatihan Pelatihan Menyediakan Fasilitas Fasilitas Pendidikan Dan Pelatihan Memberikan Bantuan Berupa Alat Peralatan Pendidikan Untuk Menikah Kualitas Pendidikan Baik Sarana Maupun Sumber Daya Manusianya Nah Itu kan Memerlukan Biaya Nah Jadi Terseraplah Untuk Menyediakan Sumber Daya Manusia Dengan Memfasilitasi Biaya Pendidikan Maupun Tempat Tempat Pendidikan Nah Itu Di bidang Pendidikan Kualitas Sumber Daya Manusia Bukan Saja Di bidang Pendidikan Saja Memiliki Sumber Daya Manusia Kurang Berkualitas Itu Tetapi Di bidang Kesehatan Pun Penting Bahwa Pendidik Yang Sehat Maka Akan Dapat Mampu Melakukan Aktifitasnya Karena Memiliki Kesehatan Yang Prima Tetapi Sebaliknya Apabila Pendidik Yang Selalu Terjangkit Oleh Kondisi Badan Yang Tidak Sehat Atau Sakit Sakitan Saja Ini Menjadi Penghambat Dalam Pembangunan Nah Itulah Alasan Beban Negara Untuk Membiayai Pendidikan Dan Kesehatan Dengan Kesejahteraan Ini Mempunyai Pengaruh Yang Besar Penduduk Yang Memiliki Mata Pencaharian Tetap Yang Memiliki Karya Inovatif Sehingga Bisa Berwira Swasta Ini Secara Otomatis Bisa Mensejahterakan Keluarganya Tetapi Sebaliknya Apabila Penduduk Tidak Memiliki Mata Panjairan Tetap Tidak Memiliki Keterampilan Karya Inovatif Terjadilah Pengangguran Terjadilah Pengangguran Akibatnya Apa Mereka Tidak Bisa Menafkahi Anak Istrinya Tidak Bisa Membantu Anak Anak Melanjutkan Kependidikan Yang Lebih Tinggi Bahkan Terjadi Drop Apa Ya Pemutusan Sekolah Jadi Akan Terjadi Anak Anak Itu Tidak Melanjutkan Keperguluhan Yang Lebih Tinggi Jenjang Pendidikannya Sehingga Itu Tingkat Pendidikan Menjadi Rendah Nah Itulah Keuntungan Dari jumlah Penduduk Yang Yang Produktif Dan Tidak Produktif Selanjutnya Dengan Jumlah Penduduk Yang Besar Urutan Keempat Di Dunia Di Indonesia Ini Yang Menjadi Masalah Adara Persebaran Penduduk Yang Tidak Merata Sebelum Kita Lanjutkan Perlu Diketahui Disini Bahwa Jumlah Penduduk Indonesia Yang Sangat Besar Ini Kalau Dilihat Dari Pengelompokannya Indonesia Memiliki Bonus Demografi Mengapa Disebut Indonesia Memiliki Bonus Demografi Kalau Dilihat Dari Data Kependudukan Usia Produktif Penduduk Indonesia Mencapai 183,6 Juta Atau 68,7 Ini Usia 15 Sampai 64 Tahun Usia Belum Produktif Usia Belum Produktif Yaitu 66,17 Juta Atau Usia 0 Sampai 14 Tahun Nah Itu Usia Belum Produktif Mencapai 16,17 Juta Dalam Usia 0 Sampai 14 Tahun Yang Tidak Produktif Yaitu 17,37 Juta Yaitu Usia 65 Tahun Lebih Ini Usia Yang Sudah Pensiun Nah Dari Tiga Kategori Ini Usia Produktif Dilihat Sangat Tinggi Sekali Yaitu Mencapai 183,36 183,36 Juta Ini Usia 15 Sampai 64 Tahun Nah Kondisi Seperti Ini Apabila Usia Produktif Tidak Dipasilitasi Oleh Pemerintah Maka Penduduk Usia Produktif Ini Akan Sia Sia Dan Bila Mana Penduduk Usia Produktif Ini Tidak Kreatif Tidak Bisa Mengembangkan Inovatif Maka Akan Terjadi Kemunduran Oleh Karena Itu Ini Suatu Kelebihan Harus Betul Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Maupun Oleh Penduduk Sendiri Untuk Membuka Wira Usaha Atau Menciptakan Karya Inovatif Yang Bisa Bermanfaat Bagi Kehidupan Masyarakat Sehingga Dapat Menghasilkan Pendapatan Yang Kemudian Dapat Meningkatkan Pendapatan Perkapitan Nasional Suatu Negara Dikatakan Sejarah Bila Mana Pendapatan Perkapitan Nasionalnya Adalah Tinggi Tetapi Bila Mana Pendapatan Pendapatannya Rendah Maka Suatu Negara Belum Dikatakan Sejahtera Nah Itulah Dengan Jumlah Penduduk Yang Banyak Usia Produktif Di Indonesia Memiliki Banyak Pula Yang Memiliki Usia Produktif Namun Yang Jadi Masalah Ini adalah Persebaran Penduduknya Tidak Merata Persebaran Penduduk Indonesia Tidak Merata Itu Disebabkan Karena Kondisi Geografis Nah Apa itu Persebaran Atau Distribusi Penduduk Persebaran Atau Distribusi Penduduk Adalah Bentuk Penyebaran Penduduk Di Suatu Wilayah Atau Negara Apakah Penduduk Tersebut Tersebar Merata Atau Tidak Persebaran Penduduk Dapat Dikenali Dari Kepadaran Penduduk Kepadaran Penduduk Merupakan Indikator Adanya Perbedaan Sumber Daya Yang Dimiliki Suatu Wilayah Wilayah Yang Meliki Sumber Daya Yang Lebih Baik Baik Sumber Daya Fisik Maupun Manusia Akan Cenderung Dipadati Penduduk Nah Itu Penyebab Persebaran Penduduk Ini Disebabkan Karena Suatu Wilayah Memiliki Perbedaan Baik Sumber Daya Manusianya Maupun Sumber Daya Alamnya Sumber Daya Alam Di Suatu Daerah Dimana Memiliki Sumber Daya Alam Yang Melimpa Pasti Daerah Tersebut Penduduknya Padat Kemudian Tanahnya Subur Itu Juga Merupakan Faktor Penyebab Suatu Wilayah Dihuni Oleh Banyak Penduduk Sehingga Daerah Sebenarnya Padat Penduduk Kemudian Daerah Yang Mudah Dijangkau Daerah Yang Mudah Dijangkau Kemungkinan Besar Itu Juga Merupakan Faktor Penyebab Penduduk Yang Tidak Merata Sehingga Di Daerah Tersebut Merupakan Daerah Padat Penduduk Dibandingkan Dengan Daerah Pegundungan Yang Sulit Dijangkau Sehingga Daerah Pegundungan Akan Terjadi Kekurangan Penduduk Atau Jarang Penduduk Karena Melakukan Perpindahan Dari Desa Ke Daerah Yang Mudah Dijangkau Untuk Kegiatan Perekonomian Nah Itu Dari Segi Transportasi Berikutnya Dapat Kalian Lihat Dalam Peta Kepanduduk Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Pada Tahun 2010 Kalian Dapat Diamati Disini Terdapat Peta Persebaran Penduduk Persebaran Penduduk Di Indonesia Itu Tidak Merata Pulau Jawa Ini Pulau Jawa Itu Merupakan Pulau Jawa Dan Bali Jawa Dan Bali Adalah Pulau Yang Paling Padat Penduduk Dua Pulau Ini Adalah Dua Pulau Yang Paling Padat Penduduk Di Indonesia Sedangkan Di Daerah Lain Merupakan Daerah Yang Jarang Penduduk Dimana Itu Yaitu Di Sumatra 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 Kemudian Kalimantan Kemudian Sulawesi Sulawesi Dan Papua Itu Adalah Pulau Yang Sedikit Penduduk Ini Tampak Jelas Dalam Peta Persebaran Penduduk Yang Tidak Merata Ini Berada Pada Posisi Di Pulau Jawa Dan Bali Jadi Penyebab Kepada Anda Penduduk Di Suatu Wilayah Lebih Tinggi Dari Wilayah Lain Disebabkan Karena Faktor Keadaan Alam Dan Faktor Sosial Ekonomi Untuk Lebih Jelasnya Kalian Dengarkan Baik Baik Faktor Keadaan Alam Dan Faktor Sosial Ekonomi Seperti Lahan Pertaniannya Subur Dan Atau Teknologinya Pertaniannya Sangat Mendukung Itu Yang Pertama Yang Kedua Memiliki Pusat Pemerintahan Yang Ketiga Memiliki Pusat Kegiatan Perekonomian Industri Dan Perdagangan Yang Keempat Memiliki Kelangkapan Sarana Serta Perasaran Transportasi Dan Komunikasi Yang Kelima Fasilitas Umumnya Lebih Memadai Seperti Fasilitas Pendidikan Kesehatan Olahraga Rekreasi Kesenian Dan Lain Sebagainya Jadi Tidak Tidak Aneh Bila Mana Daerah Yang Susah Dijangkau Daerah Yang Merupakan Daerah Pegunungan Daerah Yang Banyak Hutan Mereka Pergi Untuk Mencari Nafkah Pergi Untuk Melanjutkan Pendidikan Yang Lebih Tinggi Meninggalkan Desanya Kemudian Untuk Mencari Lahan Lahan Hidup Untuk Mencari Mata Pencarian Yang Tetap Tidak Aneh Mereka Pergi Ke Kota Besar Nah Ini Lahan Pertanian Subur Tadi Sudah Dikatakan Karena Di suatu Daerah Subur Maka Penduduk Akan Mencari Daerah Yang Subur Sehingga Untuk Melakukan Mata Pencarian Bertani Sangat Mendukung Sekali Ditunjang Oleh Teknologi Pertanian Yang Mendukung Teknologi Yang Modern Seperti Itu Mendorong Penduduk Untuk Menilakan Desanya Kedataran Biasanya Kedataran Rendah Yang Tananya Subur Kemudian Memiliki Pusat Pemerintahan Dengan Memiliki Pusat Pemerintahan Ini Memudahkan Dalam Pengurusan Birokrasi Perizinan Mendirikan Izin Usaha Mendirikan Izin Izin Yang Lainnya Atau Birokrasi Dalam Mengurus Surat Surat Yang Dipentingkan Oleh Suatu Perusahaan Kemudian Memiliki Pusat Kegiatan Perekonomian Di Mudah Mudah Diperoleh Tidak Memerlukan Transportasi Yang Jauh Sehingga Akan Menghemat Dari biaya Transportasinya Karena Kebutuhan Kegiatan Perekonomian Mudah Didapat Di Satu Wilayah Tersebut Sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian Berikutnya Memiliki Kelengkapan Sarana Serta Prasarana Transportasi Dan Komunikasi Nah Di Kota Besar Itu Yang Namanya Sarana Prasarana Transportasi Itu Sangat Mudah Dan Banyak Kemudian Komunikasi Yang Mudah Dijangkau Nah Inilah Keuntungan Tinggal Di Kota Besar Karena Prasarana Transportasi Dan Komunikasi Lengkap Sekali Dibandingkan Dengan Daerah Pegunungan Atau Daerah Sisir Atau Daerah Yang Banyak Hutannya Kemudian Fasilitas Fasilitas Pendidikan Ada Fasilitas Kesehatan Ada Olahraga Lekrasi Kesenian Dan Sebagainya Serba Ada Itu Di Kota Besar Pesebaran Penduduk Yang Tidak Merata Di Wilayah Indonesia Ini Menjadikan Kepadatan Penduduk Berbeda Ada Daerah Dengan Kepadatan Penduduk Tinggi Dan Ada Daerah Dengan Kepadatan Penduduk Rendah Kepadatan Penduduk Adalah Jumlah Penduduk Dalam Setiap Wilayah Seluas 1 Kilometer Persegi Persebaran Penduduk Yang Belum Merata Menimbulkan Masalah Sosial Ekonomi Dan Pertahanan Keamanan Sedangkan Untuk Pulau Yang Padat Akan Terjadi Masalah Kurangnya Lapangan Pekerjaan Serta Terjadinya Banyak Pengangguran Dan Kriminalitas Yang Tinggi Sementara Itu Untuk Pulau Yang Jarang Penduduknya Terjadi Kekurangan Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Daya Dukung Alam Yang Tersedia Berikutnya Kita Beralih Komposisi Penduduk Apa itu Komposisi Penduduk Kalian Dapat Perhatikan Dalam Tayangan Pengertian Daripada Komposisi Penduduk Komposisi Penduduk Adalah Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Usia Umur Jenis Kelamin Mata Pencaharian Agama Bahasa Pendidikan Tempat Tinggal Jenis Pekerjaan Dan Lain Lain Komposisi Penduduk Diperlukan Dalam Suatu Negara Karena Dapat Dijadikan Dasar Pengambilan Keputusan Ataupun Penentuan Kebijakan Penentuan Kebijaksanaan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nah Kita Lihat Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Dibuat Dalam Bentuk Usia Tunggal Seperti 0 1 2 3 4 Sampai 60 Tahun Lebih Komposisi Penduduk Dapat Juga Berdasarkan Interval Usia Tertentu Seperti 0 Sampai 5 Yang Adalah Usia Balita 6 Sampai 12 Usia SD 13 Sampai 15 Usia SMP 16 Sampai 18 Usia SMA 19 Sampai 24 Usia Perguruan Tinggi 25 Sampai 60 Usia Dewasa Dan 60 Usia Lanjut Selain itu Komposisi Penduduk Juga Dapat Dibuat Berdasarkan Usia Produktif Dan Usia Non Produktif Misalnya Usia 0 Sampai 14 Ini Adalah Usia Belum Produktif Nah Diantalanya Adalah Kalian Dikategorikan Sebagai Usia 0 Sampai 14 Kalian Adalah Usia Belum Produktif Nah Kemudian 15 Sampai 64 Tahun Adalah Usia Produktif Dan Usia 65 Tahun Tidak Produktif Nah Bila Mana Kalian Usia 15 Tahun Ke Atas Setelah Lulus SMA Atau Setelah Lulus Perguruan Tinggi Kalian Dikategorikan Sebagai Usia Produktif Sebab Usia Produk Itu Adalah 15 Sampai 64 Tahun Nah Bila Malah Sudah Melebih 64 Tahun Menginjak Ke 65 Tahun Dikategorikan Tidak Produktif Contohnya Itu Adalah Pegawai Yang Sudah Pensiun Yang Sudah Pensiun Karena Sudah Umur 60 Bahkan Ada Sampai 65 Pensiun Tidak Bekerja Nah Itu Dikategorikan Tidak Produktif Contoh Lain Penggunaan Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Adalah Dalam Perencanaan Program Wajib Belajar Atau Wajar Dengan Mengamati Dan Menganalisis Jumlah Penduduk Tiap-tiap Kelompok Usia Maka Dapat Diketahui Berapa Jumlah Anak Yang Harus Bersekolah Sarana Dan Perasananya Berapa Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Untuk Mendukung Kegiatan Tersebut Berapa Jumlah Sekolah Yang Dapat Melayani Kegiatan Belajar Mengajar Dan Lain-lainnya Nah Itu Di bidang Pendidikan Yang Wajib Belajar Contoh Lain Penggunaan Komposi Penduduk Berdasarkan Usia Yaitu Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Mengetahui Jumlah Penduduk Tiap Tingkat Usia Maka Dapat Dirancangkan Bentuk Dan Padat Karya Komposi Penduduk Berdasarkan Usia Dapat Juga Digunakan Menghitung Kebutuhan Serta Sadangan Pangan Nasional Itu Merupakan Pentingnya Komposisi Penduduk Kita Beralih Ke Pertumbuhan Dan Kualitas Penduduk Maaf Kembali Ke yang Tadi Yaitu Bagian B Terlewat Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kita Lihat Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Komposi Komposi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Ini Penting Juga Untuk Diketahui Karena Dapat Digunakan Dalam Menghitung Angka Perbandingan Jenis Kelamin Atau Sek Ratio Perbandingan Tersebut Dapat Digunakan Untuk Memperkirakan Bentuk Pemberdayaan Penduduk Sebagai Sumber Daya Manusia Sesuai Dengan Karakteristiknya Misalnya Berkenaan Dengan Pekerjaan Tanggung Jawab Serta Bentuk Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Yang Sesuai Dengan Potensi Dan Kemampuan Penduduk Nah Ini Kemampuan Penduduk Ini Yang Jelas Antara Jenis Kelamin Laki-laki Dan Perempuan Itu Berbeda Pada Zaman Dahulu Kaum Laki-laki Lebih Dominan Untuk Berusaha Atau Bekerja Dan Mempertahankan Diri Karena Dibutuhkan Tenaganya Dan Fisik Yang Kuat Tetapi Pada saat Ini Teknologi Masih Sangat Sederhana Om Maaf Pada saat Zaman Dulu Teknologi Masih Sangat Sederhana Tidak Seperti Zaman Sekarang Sehingga Hanya Penduduk Yang Memiliki Tenaga Dan Kemampuan Fisik Yang Kuat Yang Dapat Bertahan Hidup Karena Teknologi Masih Genda Tetapi Sebaliknya Saat Sekarang Setelah Teknologi Berkembang Teknologi Mengalami Kemajuan Dengan Cepat Dan Modern Sesuai Pola Dengan Prinsip Emansipasi Wanita Ternyata Hampir Semua Pekerjaan Yang Bisa Dikerjakan Oleh Kaum Laki Laki Duga Dapat Dikerjakan Oleh Kaum Perempuan Nah Itu Keuntungan Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Alamin Sekarang Kita Beralih Ke Pertumbuhan Dan Kualitas Penduduk Pertumbuhan Penduduk Adalah Keseimbangan Dinamis Antara Kekuatan Yang Menambah Dan Kekuatan Yang Mengurangi Jumlah Penduduk Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya Pertumbuhan Penduduk Maaf Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk Yakni Kelahiran Kematian Dan Imigrasi Nah Itulah Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk Kematian Mortalitas Kelahiran Natalitas Dan Non-alami Adalah Migrasi Sedangkan Migrasi Itu Disebut Faktor Non-alami Jadi Dikatakan Sudah Kelahiran Bersifat Menambah Sedangkan Kematian Bersifat Mengurangi Jumlah Penduduk Migrasi Yang Bersifat Menambah Disebut Migrasi Masuk Atau Imigrasi Sedangkan Imigrasi Yang Bersifat Mengurangi Disebut Migrasi Keluar Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk Ini Disebabkan Karena Kelahiran Kelahiran Ini Bisa Menambah Jumlah Penduduk Dengan Kelahiran Bisa Menambah Maaf Kelahiran Bersifat Menambah Penduduk Karena Usia Mudanya Banyak Atau Program Keluarga Bersananya Tidak Berhasil Ini Akan Menimbulkan Banyak Kelahiran Sehingga Jumlah Penduduk Bertambah Kemudian Faktor Yang Lain Adalah Faktor Kematian Kematian Ini Bersifat Mengurangi Jumlah Penduduk Jadi Penduduk Yang Tingkat Kesehatannya Rendah Akan Banyak Menimbulkan Kematian Tetapi Apabila Kesehatannya Tingkat Kesehatannya Tinggi Atau Berhasil Maka Kematian Tidak Akan Meningkat Kematian Yang Rendah Nah Oleh karena Itu Apabila Suatu Negara Kesehatannya Rendah Maka Tidak Mustahil Kematian Akan Bertambah Dengan Kematian Dengan Adanya Kematian Pasti Akan Mengurangi Jumlah Penduduk Jadi Dengan Ada Yang Lahir Pun Ada Yang Meninggal Ini Ada Perubahan Kepedudukan Dengan Pertumbuhan Penduduk Kalau Saja Misalkan Dalam Satu Dalam Satu Hari Yang Melahirkan Sepuluh Yang Meninggalnya Dua Berarti Menambah Jumlah Penduduk Delapan Atau Sebaliknya Yang Lahirnya Dua Yang Meninggalnya Delapan Nah Ini kan Mengurangi Penduduk Selanjutnya Adalah Imigrasi Imigrasi Bersifat Perpindahan Penduduk Bisa Berkurang Bisa Bertambah Kemudian Migrasi Yang Bersifat Mengurangi Itu Disebut Emigrasi Karena Migrasi Keluar Kalau Migrasi Masuk Akan Bertambah Sedangkan Migrasi Keluar Akan Berkurang Nah Bagaimana Pertumbuhan Produk Selanjutnya Pertumbuhan Produk Sangat Banyak Yaitu Nomor Empat Di Dunia Setelah Cina India Dan Amerika Serikat Akibat Pertumbuhan Penduduk Yang Cepat Antara Lain Yang A Adalah Pertumbuhan Penduduk Usia Muda Yang Cepat Menyebabkan Tinggi Angka Pengangguran Yang B Persebaran Penduduk Tidak Merata Yang C Komposisi Penduduk Kurang Menguntungkan Karena Banyaknya Penduduk Usia Muda Yang Belum Produktif Sehingga Beban Ketergantungan Tinggi Yang D Harus Urbanisasi Tinggi Sebab Kota Lebih Banyak Menyediakan Lapangan Pekerjaan Yang E Menurunnya Kualitas Dan Tingkat Kesejahteraan Nah Kalian Dapat Lihat Dalam Tayangan Berikutnya Masalah Kependudukan Yang Terjadi Di Indonesia Masalah Kependudukan Di Indonesia Dalam Hal Kualitas Adalah Masalah Dalam Kemampuan Sumber Daya Manuswanya Di Indonesia Masalah Kualitas Penduduk Yang Terjadi Dipengaruh Oleh Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Yang Kemudian Dapat Berpengaruh Pada Pendapatan Perkapita Masyarakat Tersebut Rendahnya Pendapatan Perkapita Dapat Menjawabkan Orang tua Tidak Mampu Menyekolahkan Anaknya Sehingga Banyak Anak Yang Butuh Sekolah Atau Berhenti Sekolah Sebelum Tamat Nah Kalau kita Lihat Sehari-hari Masalah Penduduk Yang Lain Adalah Yang Kita Kenal Atau Kalian Ketahui Dengan Isilah Gepeng Apa itu Gepeng Bilaan Bendangan Pengemis Dan Pengamen Nah Itulah Merupakan Masalah Penduduk Anak-anak Sekalian Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Sampai Ketemu Pada Pertama Berikutnya Dan Bapak Ahadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai